Assalamualaikum guys, ini sekarang saya lagi di salah satu fasilitas kolam dari TDS Koifam ini udah bareng sama Om Baim ini terpaksa malam-malam saya pengambilan gambarnya karena kebetulan besok saya harus balik lagi ke Jakarta dan Om Baim baru ada kesempatan malam ini, jadi yaudahlah ya kita mau maaf nih kalau pencahayaannya kurang maksimal nih Om Baim, ikannya banyak banget Om Baim, sumpah ini kalau Om Baim ikut pemilihan Pilkade ini udah bisa jadi anggota DPR nih Om Baim sudah jelas jadi Presiden Koif di Sulawes gitu ini jenisnya apa aja nih Om Baim? ya gosanke gosanke ya kebanyakan ya iya, tapi kalau yang paling banyak sini Tanco Om Tanco ya? iya Tanco, Kohaku, Sangke, Okarasi juga ada ya, Benigoi, segala macem ini size-size-nya rata-rata berapa nih Om Baim? 25 sampai 65 cm oh 25 sampai 65 cm ikan sebanyak ini gak pernah masalah nih Om Baim? gak pernah, selama rajin ganti air rajin ganti, rajin dripping Om Baim ya? iya, rajin dripping kalau pakannya, pakannya ada macam-macam Om ada pakai nippon, nippon terus, mizuwo, dan haisin oh, yang ini apa, yang ini ya pakannya? iya inilah pakannya terus untuk pemberian pakannya Om Baim ini kan ada, tadi katanya ada 3 kali sehari ada siang, ada pagi sama sore paginya pakai apa, siangnya pakai apa, suaranya pakai apa? kalau siang itu pakai nippon color nippon color mix? tambahan-tambahan suplemen atau prebiotik? oh, kalau saya pakai, prebiotiknya pakai Samurai oh, pakai ini ya ini dikasihnya berapa kali sehari atau seminggu apa? 2 minggu sekali 2 minggu sekali? iya ini dicampur pakan atau dimasukin di kolam aja nih? diturunkan di kolam saja oh, langsung dicampur, masukin di air kolam gitu ya? iya oke, ya si, ya si, ya si kalau media filter, untuk jaga kualitas airnya gimana nih? media filternya pakai apa nih Om Baim? hmm ini kita boleh intip langsung chamber-chambernya Om Baim? iya nah, ini kita ke atas nah, ini ada berapa chamber nih? 4 om 1, 2, 3, 4 chamber ya? iya nah, kalau chamber pertama untuk dari bottom drumnya masuk ke chamber pertama chamber pertama ini isinya jaring nelayan jaring nelayan jaring nelayan full jaring nelayan full jaring nelayan jaring nelayan terus, ini waterflow nya dulu kan ini pakai dari dari bawah ke atas ya? iya, dari bawah ke atas terus, pakai ini double wall terus naik lagi ini pakai apa nih? untuk dicampur pake kristal bio dengan batu gombong oh, jadi bagian bawah ini pakai kristal bio oh, terus atasnya ditumpuk pakai batu gombong batu gombong dan ada sedikit saya kasih karang jahe karang jahe juga ya? sama kulit keran iya oke, terus chamber 3 pakai apa nih? sama om eh, kristal bio sama eh, ditumpukin dengan batu gombong kristal bio, batu gombong juga ya? untuk chamber terakhir ini pakai media filter apa nih Om Baim? oyster om oyster sale ya untuk untuk naikan sumi sumi untuk yang jenis showa sihir dan segala macam ya juga sebagai pH baper ya terus ini mesinnya pakai pompa apa nih? pompa sakai pro yang 22 ribu liter per jam ya 22 ribu per jam 22 ribu LP 22 ribu LTH ya ini kok luas kolamnya berapa nih? 2,5 x 3 2,5 x 3 berarti sekitar 2 x 3 sekitar ini kedalaman berapa? 1 meter setengah 1 meter setengah berarti sekitar 8 sampai 8 sampai 9 ton ya kira-kira enggak sih? mudah-mudahan matematika saya enggak salah hehehe 9 ton mungkin ya iya sekitar itu berarti 9 ton terus 22 ribu LTH berarti 2 kali lipat putarannya lebih gitu ya karena karena 22 ribu sementara jumlah ton asapnya sekitar 9 ribu kurang lebih ini airatornya pakai apa nih airatornya nih? pakai Resun yang LP60 ya iya oke jadi untuk pengoperasian kolam ini cukup pakai tadi sakai pro 22 ribu LTH terus pakai Resun LP60 ya cukup simpel sih sebenarnya ya rawat ikan dengan sebanyak ini ini dan semuanya Alhamdulillah sehat ya aman-aman wah luar biasa dan ini baru dikurangin lagi baru-baru karena kita kan keeping kontes disana untuk persiapan bulan depan bulan sebelas oh ini untuk persiapan kontes ini ya jadi itu di keeping untuk persiapan kontes untuk mkc 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 bulan sebelas nanti ya iya wah jadi ini ikan yang dari sini disortir terus dipindahin ke fat yang fat yang di meter satu setengah di meter satu setengah ya selain itu untuk perawatan ini kan pasti banyaknya teman-teman di rumah pada penasaran untuk merawat ikan jumlahnya sebanyak ini kolamnya ya boleh dibilang ya nggak terlalu luas tapi ikannya Alhamdulillah sehat ada nggak lagi nggak rahasia nih Om Baim? ya rahasianya itu eh di harus diantisipasikan pakai ini pakai AC-DC pakai mesin AC-DC untuk untuk asitipasi kalau misalnya mati lampu apalagi sekarang kan cuaca lagi ekstrim ya sering pemadaman listrik gitu ya Om Baim ya selain itu dripping backwash segala macam gimana Om Baim? itu tiap minggunya di dripping 30% tiap minggu dripping 30% iya backwash? backwash ya paling sebulan sekali sebulan sekali ya untuk backwash nya iya siap jadi setelah backwash ada treatment-treatment tambahan lagi Om Baim apa gimana? eh udah nggak ada itu Om itu aja ya sumber airnya pakai apa nih Om Baim? air pump PDAM pakai PDAM? iya tapi aman ya? Alhamdulillah aman Om ini untuk PDAM nya di langsung masuk kolam atau pakai endapan dulu di toren? langsung masuk di penampungan dulu karena harus dihendapkan air kalau ikan koyong nggak bisa air langsung biasanya kan ikannya kayak dipukul-pukul terbang-terbang Om hehehe iya karena kolorinya banyak ya? iya oke terus kita ke kolam ini ya tadi ya katanya untuk persiapan untuk kontes di bulan November ya? iya Om ini gila persiapan kontes ini ada berapa ekor ya Om Baim? ini ada 70 ekor 70 ekor untuk persiapan kontes? iya berapa 70? iya serius 70? kita targetnya untuk kejar Mos Endling dan Mos Point Mos Endling Mos Point Mos Entry juga Mos Entry juga pokoknya sepul rata bosku gila 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 70 ekor 1 vat 1,5 meter diameter 1,5 1 meter setengah pertanyaan lagi Om Baim ini kan mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum tahu nih untuk persiapan ikan-ikan kontes nah untuk keepingnya sendiri Om Baim ini pakannya pakai pakan apa nih Om Baim? JPD Medicar Om JPD Medicar jadi 2 minggu sebelum penilaian diberikan JPD Medicar buat apa tuh Om? supaya lindirnya bisa bagus banyak oh jadi? dan jadikan tambah signing oh jadi JPD Medicar itu buat mukusnya naik jadi lindirnya banyak itu yang membuat kelihatan ikannya glossy gitu ya glowing namanya glowing ya nah selain itu ada lagi nggak Om? persiap 2 minggu atau 3 minggu sebelum kontes ada lagi nggak persiapan-persiapan yang harus dilakukan? selain pemberian pakan dari tadi JPD Medicar selain itu ada lagi nggak? eh itu tinggal kalau misalnya 2-3 hari sebelum ke arena itu kita harus karantina Om harus karantina jadi 2-3 hari sebelum ke arena ikan harus di karantina karantina untuk perawatan airnya ini Om Ben menjelang penilaian ataupun menjelang di bawah ke arena kontes selain tadi pakan apa? butuh karantina karantina juga terus untuk persiapan airnya gimana? eh di airnya diganti sekali sehari Om sekali sehari ya oh jadi ini di dripping setiap hari sekali gitu ya jadi kalau mau buang airnya pakai ini langsung ke sini tuh oh siap 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 oh ini juga di atas di atas ini pakai atap transparan Om Baim ya iya supaya cahayanya cahaya matahari masih bisa tetap masuk dan ini nggak kena air hujan langsung gitu ya iya dan kita pantau juga dari CCTV kalau misalnya kita lagi di luar jadi bagus siap 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 wah gila sih ini keren banget nih Om Baim siap Om ini terima kasih banyak nih Om Baim untuk waktunya malam-malam siap bisa sempatin waktunya untuk buatin video ini info aja ini sekarang udah jam setengah 10 nih udah hampir jam 10 waduh maaf nih Om Baim malam-malam udah mengganggu terima kasih banyak atas waktunya aman Om dan juga mungkin masih ada yang mau disampaikan ke teman-teman di penghobi di rumah nih Om Baim kata-kata terakhir TDS Makassar itu tidak ada urusan sama Belanda bosku pokoknya pokok-pokok gaspul mungkin itu aja terima kasih untuk yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya salam ku untuk persahabatan salam bosku selamat malam apa ya ya telah